Selamat pagi buat kita, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita menemukan batam untuk kerindungan pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkannya! Amin! Terima kasih telah menonton! Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini yang tertulis di 2 Petrus pasal pertama ayat ketiga. Terima kasih telah menonton! Beginilah bunyi Tuhan. Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Saya juga memiliki komitmen seorang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah komitmen hidup kita? Apakah tujuan hidup kita? Apakah komitmen atau tujuan yang daripada Tuhan yaitu menjadikan kita orang-orang percaya yang saleh, yang saat yang taat terhadap firman itulah sebabnya ia menugrahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Kristus. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selama kita terus mengerahkan langkah hidup kita di jalannya maka sesungguhnya kita sudah mempunyai segala sesuatu di dalam dirinya sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus melalui rohnya yang tinggal di dalam hidup kita sehingga setiap aspek dari kehidupan kita memiliki hubungan dengannya. Ini berarti tidak ada satu menit pun berlalu dari keberadaan kita yang dibiarkan terpisah dari perhatiannya termasuk mengenai kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Jadi saat kita membutuhkan sesuatu Tuhan sudah tahu saat kondisi keuangan kita mulai menipis atau saat hati kita mulai khawatir karena beratnya pergumulan atau kita khawatir oleh karena sakit penyakit yang selalu melanda hidup kita bertahun-tahun tidak memiliki kesembuhan. Tuhan juga sudah tahu. Ketahuilah Tuhan memperhatikan semuanya secara detail dan ia tidak akan berhenti pada sekedar mengetahui tetapi ia akan bertindak menurut cara dan waktunya yang sempurna. Oleh sebab itu sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk membangun kesalahan di dalam diri kita. Apa yang kita butuhkan untuk terciptanya hidup yang salah semuanya pasti sudah disediakan Tuhan. Oleh karena itu nyatakanlah hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup ini memang harus berguna. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam firmannya kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang. Garam memiliki fungsi yang begitu banyak. Kalau tidak ada garam maka makanan itu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada terang maka hidup kita juga tidak bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan atau kita cari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jadilah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari menjadi garam dan terang. Garam terang dunia. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Tetapi mari kita pakai hidup yang sudah diberikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita pakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sampai pada akhir kedatangannya ke dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang telah menyapa kami. Mengingatkan kami supaya kami selalu memakai hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Ajari kami ya Tuhan supaya kami seturut dengan firmanmu. Ajari kami di tengah-tengah pekerjaan kami supaya kami bisa menjadi berkat dan pembawa terang, garam di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga itu ya Tuhan banyak orang-orang yang mengikut Engkau oleh karena perbuatan kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tanganmu saja. Berkati kami ya Tuhan dari awal sampai akhir untuk memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan. Biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami apa yang akan kami lakukan dan mengingatkan kami apa yang harus tidak kami lakukan supaya setiap pekerjaan kami berkenan di hadapanmu. Oleh karena itu ya Tuhan biarlah Tuhan yang selalu mendahului langkah kami dan menjauhkan segala mara bahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tanganmu saja. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.